Beralih ke informasi lainnya, pemirsa suasana duka masih menyelimuti rumah salah satu keluarga TNI AD yakni Kopda Tresna Wibisana Suparto, asal kecematan Cimahi Tengah, kota Cimahi. Kopda Tresna yang sedang bertugas di Libanon harus rela kehilangan istri dan seorang anaknya yang jadi korban tewas akibat tsunami Selat Sunda beberapa pekan lalu saat berlibur di pantai Anyer. Sementara seorang anaknya lagi selamat dan telah kembali ke rumah keluarga setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga Jumat malam, sejumlah karangan bunga masih berderet di jalan masuk rumah prajurit TNI AD yakni Kopral 2 Tresna Wibisana Suparto di kecematan Cimahi Tengah, kota Cimahi. Jumat malam, suasana duka masih menyelimuti raut wajah Tresna. Tresna harus rela kehilangan istrinya Penny Win Purwanti 32 tahun dan seorang anaknya Viko Al-Khalifi 7 tahun yang menjadi korban tewas akibat bencana tsunami Banten beberapa hari lalu saat dirinya sedang bertugas di Libanon. Sementara Muhammad Syafiq Al-Khairi, anak Tresna yang baru berusia 3 tahun, menjadi salah satunya anggota keluarga Tresna yang selamat. Syafiq sudah bisa kembali berkumpul di rumah keluarga setelah mendapat perawatan di rumah sakit Dustira, kota Cimahi. Kerabat dan saudara masih banyak yang berdatangan ke rumah keluarga Tresna untuk turut berbelas sungkawa. Menurut penuturan nenek korban, saat kejadian Syafiq sedang tidur di lantai atas, sedangkan ibu dan kakaknya tertidur di lantai bawah. Dan ketika diterjang tsunami, bangunan yang ditinggali ambruk dan menimpa mereka. Beruntung Syafiq sempat tertolong namun mengalami sejumlah luka. Lagi bakar ikan di belakang sama omnya. Udah beres terus mungkin dia masuk terus pada tidur. Udah pada tidur kedengeran ada suara yang tsunami gitu katanya. Pas dia mau menyelamatkan diri, gak keburu. Udah ini kan gak keburu ada... Mbak pusat. Iya, ada mbak putu. Jadi maka tolong. Menurut Tresna, saat kejadian istri dan dua anaknya sedang berlibur ke pantai Anyerbanten bersama 35 orang keluarga dari istrinya. Liburan tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari dan telah menjadi agenda rutin kumpul keluarga saat memasuki libur panjang. Sementara dirinya tidak bisa ikut lantaran harus melaksanakan tugas negara di Libanon. Sebelum kejadian, Kopda Tresna sempat video call dengan sang istri. Bahkan sebelum dalam percakapannya, sang istri pamit tidur karena sudah mengantuk. Kini anak semata WN Tresna yang selamat tinggal bersama neneknya di kota Cimahi. Rencananya Kopda Tresna harus kembali bertugas ke Libanon bulan Januari ini. Dari 35 anggota keluarga, pihak istri Tresna yang ikut berlibur, 4 orang diantaranya tewas. Yakni istri Tresna dan anaknya, ibu mertua serta sepupunya. Sementara anggota keluarga lainnya mengalami luka berat dan ringan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV